Oke, sekarang kita akan bahas soal nomor 8 Orientasi tuntutan penyetaraan perempuan dan laki-laki Perempuan dan laki-laki, berarti ini istilahnya sama apa ya? Penyetaraan gender, ya nggak? Penyetaraan gender Nah Kenapa sih harus ada tuntutan penyetaraan gender? Gitu kan? Yang pertama, mendapatkan pekerjaan Kedua, memperoleh penghasilan Ketiga, mengisi peran-peran sosial masyarakat Keempat, mendapatkan pelakuan dalam berbagai kehidupan di masyarakat Nah, perubahan persepsi mengenai gender Yang sebelumnya dalam aspek sosial dilarang untuk kaum perempuan Sekarang apa persepsinya? Persepsinya apa sih? Nah, pertama Perempuan itu tidak boleh apa? Tidak boleh kerja di luar Ya nggak? Tidak boleh kerja di luar Terus apa lagi? Tidak boleh berperan aktif Nah, tidak boleh aktif di masyarakat Itu dulu kan? Nah, kemudian ada orientasi tuntutan Berarti kita bisa lihat nih Mendapatkan pekerjaan Berarti dia bertentangan ini kan? Berarti benar Nah, berarti perempuan itu sekarang bisa mendapatkan pekerjaan kan? Kemudian memperoleh penghasilan Kalau dia bekerja berarti dia memperoleh penghasilan kan? Atau dia usaha juga bisa Mengisi peran-peran sosial di masyarakat Benar juga Kemudian mendapatkan pelakuan dalam berbagai kegiatan di masyarakat Benar juga Karena ini ada hubungannya sama peran dan perlakuan Nah, dapat dilihat 1, 2, 3, 4 itu benar Berarti kalau semuanya benar Jawabannya adalah E Semua benar